Intro Puji Syahrini setinggi langit ini yang dikatakan oleh Reno Barak kepada sang istri. Reno Barak diketahui memuji bentuk tubuh istrinya yakni Syahrini. Reno Barak mengungkapkan jika dirinya lebih suka wanita berbadan kurus. Sejatinya tubuh kumil memang sangat identik dengan Syahrini. Namun Syahrini mengakui mengalami perbedaan bentuk tubuh jika dibandingkan dulu. Syahrini mengakui bahwa ia mengalami perubahan berat badan setelah menikah dengan Reno Barak. Belak-belakkan pelantun sesuatu ini mengakui kalau berat badan Syahrini mulai bertambah. Walau begitu Syahrini mengungkapkan jika Reno Barak malah menyukai bentuk tubuhnya. Bahkan Syahrini juga mengungkapkan bentuk tubuh kesukaan sang suami. Syahrini berdali, Reno Barak lebih suka dengan dirinya saat ini walau berat badannya bertambah. Kalau dulu kan aku kurus ya, sekarang gemukan. Dan Pak RB juga suka sama tubuh aku yang sekarang, kata Syahrini. Saat jumpa per soft opening resto bucetar di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada minggu dilansir dari kompas.com via weekend ID. Bahkan Reno Barak sempat berseloroh menipali pernyataan sang istri. Reno mengaku bahwa Reno suka Syahrini dengan tubuh lebih berisi. Dia enggak suka kurus kayak orang susah, kata Reno Barak sembari melihat Syahrini. Dilansir dari tribunewsmaker.com, Syahrini pun mengungkapkan bahwa berat badan bertambah dari 48 kg menjadi 54 kg. Sejauh ini nambah 6 kg ya, dari 48 ke 54, jadi saya gemukan ucap Syahrini lagi. Meski berat badannya bertambah, Syahrini mengaku tak risik. Yang terpenting dia bisa melihat Reno Barak senang. Enggak risik kok, ya memang suami lebih suka badan aku begitu kan, jadi enggak masalah ujar Syahrini. Syahrini dan Reno Barak menikah pada 27 Februari 2019. Setelah beberapa tahun berlalu, kabar kehamilan Syahrini belum juga berkempas. Padahal mertua Syahrini, Rosano Barak sendiri pernah memberikan isyarat bahwa dirinya sudah menantikan kehadiran seorang cucu. Dikutip dalam vlog Youtube kalau ulang tahun Syahrini bulan Agustus. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya.